Intro Hai teman-teman, hari ini aku sama pak suami mau nyebrang pulau buat jalan-jalan dan cari makan Kita nyebrangnya pake fast food, sampainya kira-kira 45 menit Kalian penasaran kan aku mau kemana? Tonton sampe habis ya Ini aku percepat ya teman-teman, karena di perjalanan aku tidur Heee Yeee akhirnya sampai di Nusa Penida Selamat disini aku pake tour guide teman-teman Sebelum jalan-jalan kita cari makan dulu yuk Taraaa kita sampai di Manco Seafood Grill & Bar teman-teman Dari sekian banyak tempat makan kita pilihnya disini Yuk cobain semoga enak Sambil nunggu pesanan kita datang kita keliling-keliling dulu yuk Tempatnya nyaman banget Makan sambil liat pemandangan laut Suara ombaknya bikin adem teman-teman Duduk dimanapun nyaman Setiap sudut bagus banget jadi tempat foto Tempatnya bersih dan kalian bisa langsung turun ke pantai loh dari sini Dan disini kalian bisa tidur-tidur santai Yeeey minuman kita datang teman-teman Kita cobain satu-satu yuk Ini yang pertama ada Elder Flower Pineapple Fish Ini minumannya seger banget Manis asam dari nanasnya dan aromanya yang enak dari Elder Flowernya Yang kedua Min Kombucha Rasa Min yang dipadukan dengan rasa asam Kombuchanya enak banget dan cocok banget teman-teman Ini paling aku suka karena aku suka banget sama Kombucha Soalnya sering dibikinin sama pak suami Dan yang terakhir minuman penghilangan tuk yaitu Ice Coffee Shake Ini harus ditambahin gula ya Kalau enggak nanti rasanya pahit Ini pakai gula aren teman-teman Aku tuangin semua gulanya Karena gulanya gula aren Jadi manis kopinya tuh ringan banget Kesukaan pak suami nih Yeeey pesanan kita akhirnya datang Karena dari pagi kita belum makan Jadi kita pesannya banyak banget teman-teman Nanti aku akan kasih tau makanannya apa aja ya Ini semua yang paling rekomen di Mancosifo teman-teman Pertama aku mau cobain sambal ikannya dulu teman-teman Ini ada sambal tomat mentah Ini pedas dan seger banget rasa sambalnya Kedua ada sambal matah Pedasnya mantap dan aroma itu enak banget Sekarang aku mau cobain ikan bakarnya Ini ikan grouper teman-teman alias ikan kerapu Ikannya ini fresh dan ini dibakarnya pakai bumbu bali teman-teman Bumbunya tuh ngeresap sampai ke dalam daging ikannya Dan ini ikannya gede banget Dan yang pasti dagingnya tuh banyak Makan berdua cukup sih ini Kalau ditambahin nasi Terus aku paling suka makan ikannya ini Pakai sambal matah Yummy banget Lanjut aku cobain seafood platter Ini isinya ada dua oyster Dua udang yang gede Kerang hijau Kerang remis Lemon Dan pakai mignonette sauce teman-teman Kerangnya tuh seger-seger dan bersih Sayang banget waktu aku makan oyster Videonya error Jadi gak keliatan aku makan oysternya Jujur awalnya itu aku takut makan kerang mentah Karena takut amis Tapi ternyata enggak Dan ternyata ini rasa tuh enak Apalagi rasa asem seger dari mignonette sauce-nya teman-teman Ini wajib dicoba sih Next aku cobain grill lobster dengan lemon butter Dari looknya aja ini udah menggoda banget sih teman-teman Ini lobsternya tuh juga fresh Dan dagingnya tuh tebal-tebal Serius ini puas banget sih makannya Selanjutnya ada grill prawn Ini adalah udang bakar pakai sambal matah Suka banget sih liat udang gede-gede gini Makan sebiji tuh puas Gak usah tanya lagi deh ini seger atau enggak Karena udah pasti seger Semua makanan disini fresh teman-teman Sambal matah disini juara Terus ini ada bosnya si Spongebob Yaitu Tuan Krep pakai lemon butter Jujur ini bukanya sulit teman-teman Untung ada Pak Su yang bantuin buka Suka banget sama sausnya teman-teman Ini creamy, manis, gurih Pokoknya enak Krep pakai lemon butter cocok banget Ini enak banget sih Aku sampai ngiler waktu ngedit Jadi pengen kesana lagi Mau enggak? Next ada seafood garang asam Jadi ini seafoodnya itu dimasak Pakai kuah cabai kunyit Dan ditambahin kemangi teman-teman Kerangnya banyak banget Dan aku suka banget sama kuahnya Rasa itu pedes, gurih, dan berempah Ini pedesnya tuh pedes normal teman-teman Pedes-pedes nikmat bikin nagih Nyeruputin kuahnya tuh enak banget sih Sejauh ini menurut aku Ini yang paling enak Yang bikin enak tuh kuahnya Mantep banget Next-next Ada kangkung toco Ini rasa tuh krenyes-krenyes gurih gitu Nasi pakai sayur ini aja Udah enak teman-teman Ini baru pertama kali aku cobain kangkung toco Sedikit berbeda rasanya di lidah aku Tapi enak Jadi pengen bikin di rumah Buat teman-teman yang kenusa penidol Wajib banget kesini Buat makan siang Sehabis kalian jalan-jalan Atau bisa juga kalian kesininya sore Karena kalian bisa lihat sunset Sambil makan Dengerin live music Sambil ngobrol-ngobrol Sama pasangan atau keluarga Pokoknya apa sih? Seru banget Seneng banget sama pelayanan disini Teman-teman Beli sampah mboknya tuh Ramah-ramah semua loh Makanan disini fresh semua teman-teman Kalian lihat gak Aquarium besar di belakangku Jadi ikan dan kawan-kawan yang masih hidup Ditaruh disana teman-teman Kalau ada yang pesan baru udah diambil Makanannya juga bersih Jadi nyaman banget waktu makan disini Seafood garang asamnya aku habisin sendiri loh Kalau Pak Su sukanya ikan bakar ya teman-teman Jujur aku masih belum bisa move on Dari seafood garang asamnya Kuahnya itu loh enak banget Kayaknya aku bakal nyari resepnya deh Terus bikin di rumah Awalnya kita pesan banyak Karena mikirnya makanannya tuh porsinya sedikit Tapi ternyata datangnya banyak dan besar-besar Untung aku bisa ngabisin sama Pak Suami Jujur aku sama Pak Su gak nyangka bisa ngabisin sebanyak ini teman-teman Puas banget makan disini Habis makan tuh kenyang dan happy banget Manco seafood grill and bar ini Alamatnya di Jalan Banjar Sental Kawan Pet Nusa Penidik Klungkung teman-teman Bukannya dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam Jadi kalau kalian mau makan malam bisa juga disini loh Setelah selesai makan di Manco seafood Aku sama Pak Su lanjut jalan-jalan Banyak banget destinasi wisata yang kita kunjungin teman-teman Kita ke Angels Be Labong Broken Beach, Clinking Beach, Rumah Pohon, Pulau Seribu dan Diamond Beach Tempatnya keren-keren dan bagus banget Banyak pantai-pantai dan tebing-tebing yang cantik Lautnya juga bersih teman-teman Kalian penasaran gak? Kalau penasaran ditunggu ya videonya Ini masih proses editing Jadi yang sabar ya Next kira-kira kalian mau aku kulineran kemana? Tulis di kolom komentar di bawah ya Selamat menikmati